Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki Bersama gue Admin Kadok Kali ini Aniki akan membahas Zero Spirit yang berasal dari Jepang Yaitu Muramasa Dengan Clash Saber di dalam gamenya Oke lah tanpa basa-basi lagi Mari kita mulai Muramasa lahir sebelum 1501 Umumnya dikenal sebagai Senggu Muramasa Seorang alih pedang terkenal yang mendirikan sekolah Muramasa Dan hidup selama periode Muramachi abad ke-14-16 Di Kuwana, Provinsi Issei, Jepang Terlepas dari reputasi hasilnya sebagai pembuat pedang berkualitas Sang Nisukai Losogun, Tokugawa Yesu dan pengikutnya Pedang katananya secara bertahap menjadi simbol gerakan anti-Tokugawa Dalam pengetahuan dan budaya populer dari abad ke-18 Pedangnya telah dianggap sebagai Kyoto Katana terkutuk Meskipun sekolah Muramasa sangat terkenal dalam budaya populer Tidak ada satupun pedang mereka yang ditetapkan sebagai harta nasional Atau properti budaya penting Senggu Jolokan Muramasa Juga ditutupi dengan mitos Sebuah kepercayaan umum Menyatakan Muramasa I Generasi pertama sekolah Muramasa Lahir di sebuah tempat bernama Senggu Tapi sebenarnya tidak ada tempat seperti itu di dekat Kuwana Legenda populer lainnya menyatakan Bahwa ibu Muramasa I menyembah budi sotva Senju Kanon Dan oleh karena itu dia dipanggil Senggu Bentuk kependekan dari Senju Noko Putra Senju Karena ketajaman yang luar biasa Pedang Muramasa di sebuah tempat bernama Senggu Pedang Muramasa disukai terutama oleh Samurai Mikawa Matsudaira Hirotada juga ditusuk dengan pedang Muramasa Yang kehilangan akal sehatnya karena minum berlebihan Ketika putra pertama Yesu Matsudaira Nabu Yasu dipaksa sepuku Pemenggal kepalanya Kaisa Kunin yang bernama Amagata Mitsitsuna menggunakan Muramasa Terlepas dari insiden yang tidak menguntungkan ini Tokugawa Yesu dan generasinya tampaknya sangat menghargai senjata Muramasa Yesu sendiri memiliki dua pedang yang ditempah oleh Muramasa dan menyerahkannya kepada keluarganya Honda Tadakatsu, salah satu dari empat jenderal terhebat di bawah Yesu Menggunakan Tonbogiri, tombak legendaris yang ditempah oleh Fujiwara Masazani Yang belajar di bawah sekolah Muramasa Sake Tadasugu, salah satu dari empat jenderal menggunakan Inoshishi Giri Pedang yang juga ditempah oleh Masazani Akan tetapi, generasi-generasi selanjutnya di Sogun lambat laun mulai menganggap pedang Muramasa sebagai barang yang menyeramkan Arai Hakuseki, cendekiawan birokrat resmi Sogun berkata Muramasa dikaitkan dengan banyak peristiwa yang menyeramkan Bahkan Tokugawa Jiki 1849 buku sejarah resmi teribitan Sogun mengutip Kashiwazaki Murugatari 1787 Yang menceritakan sebuah legenda bahwa Yesu menganggap pedang Muramasa sebagai barang terkutuk Dan melarang penggunaannya bagi keluarganya Meskipun tidak jelas merupakan cerita palsu Pada periode Bakumatsu 1853 sampai 1868 Muramasa entah bagaimana dianggap sebagai pembawa kutukan terhadap Sogun Dan kerana itu, Shishi, aktivis anti-Tagugawa ingin mendapatkan pedang Muramasa Meskipun sekolah Muramasa tidak memiliki status luhur atau bergensi untuk digunakan oleh keluarga kekasaran di masa damai Pedang Muramasa digunakan oleh pangeran Arusugawa Taruhito Panglima tertinggi tentara kekasaran melawan kesagunan Tokugawa Selama perang Bosin 1868 sampai 1869 Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat Pemaksuan pedang Muramasa juga sering dilakukan pada periode ini Oke itulah dia, kisah singkat Sengge Muramasa Hero Spirit yang berasal dari Jepang Sampai jumpa lagi, sobat See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!